Intro Halo drummers, selamat datang di Tech Dung Drum Channel, gue Iksan Di video kali ini gue akan membahas mengenai bagian-bagian dari double pedal Yang pertama adalah bagian ini, ini disebut dengan footboard Fungsinya untuk memainkan pedal, kaki bermain di sini Berikutnya, ada yang dinamakan dengan beater, ini merupakan pemukul ke bass drumnya Berikutnya, di bagian ini, ini disebut dengan drive Nah, drive ini sendiri juga berbagai macam Ada yang namanya direct drive, seperti ini Demon drive ini memakai sistem direct drive Ada juga yang memakai chain drive, ataupun rantai Dan rantai itu juga dibagi menjadi dua, single chain dan double chain Berikutnya, di bagian ini, pegas ini disebut juga dengan spring tension Dia memiliki fungsi, jika spring tensionnya semakin kita kencangkan ke bawah Maka pedal menjadi berat, tetapi lebih responsif Jika ingin semakin ringan pedal kita, tinggal kendorkan saja pegas ataupun spring tension ini Berikutnya, ada yang disebut dengan konektor pedal Atau kalau istilah diamond drive, ini namanya z-link drive shaft Ini fungsinya untuk menyambung antara pedal kanan dan pedal kiri Jadi, cara memasang juga mudah, tinggal kendorkan saja murnya Tinggal kita pasangkan ke pedal kirinya Juga di bagian kanan, tinggal kita sambungkan ke bagian kanan dari pedal ini Oh iya, ada yang bertanya ke gue di youtube Bagaimana sih cara mengatur angle dari beater ini Sebenarnya caranya gampang banget Kalau untuk di diamond drive, kita tinggal mengendorkan murnya yang disini nih Yang di dekat beater Tinggal pakai kunci drum Tinggal kita buka Kita kendorkan Tuh Sangat mudah caranya Tinggal kita atur sesuai dengan selera kita Kalau selera gue sekitar segini Untuk angle dari beaternya Tinggal kita kencangkan Nah, untuk jenis pedal yang lain Contohnya seperti ini, pedal Gibraltar Cara mengatur angle dari beaternya Kurang lebih sama, posisinya sama dengan diamond drive tadi Di dekat beaternya, di bawah sini Cuma perbedaannya pada kuncinya Jika tadi diamond drive, kita bisa memakai kunci drum Seperti ini Nah, kalau untuk jenis pedal yang ini Ada juga memang yang memakai kunci L Untuk mengatur angle dari beaternya Tinggal kita Kencangkan dan kendorkan saja untuk mengatur angle dari beaternya Oke, drummer Sekian dulu video dari gue Jangan lupa subscribe channel kita Belajar drum di mana saja dan kapan saja Bersama Teknum Drum Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.